Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang Jawa Barat memiliki latar belakang budaya yang sangat kuat. Bahwa pemilihan langsung bukan persoalan yang baru. Jauh sebelum undang-undang pilkada disahkan, orang Jawa Barat sudah memilih pimpinan desa secara langsung. Langsung dibangun dalam suasana adat. Dan lahirlah kalimat nama yang berbeda. Bagi Sunda Kulon, orang menyebutnya pimpinan kepala desa Jaro. Bagi orang Priangan, Lurah atau Kades. Bagi orang Pantura, Ku. Konsepsi ini adalah sebuah ikhtiar. Bagaimana kita, masyarakat Jawa Barat yang memiliki pasapa, sarendeg, saigel, sabobot, sapihanian, kacai, jadisalewi, kacadat, sarisalogak, adalah proses membangun adalah bukan proses perorakan. Tetapi proses kolektivitas. Maka kepemimpinan Jawa Barat disebutnya kepemimpinan nyiliwangi. Artinya bahwa dirinya bersama dengan seluruh rakyatnya. Maka orientasi ke depan, seluruh aspek kesukaan kita harus melahirkan aspek keistimewaan bagi warga Jawa Barat. Sehingga ke depan kita tidak melatakan lagi jalan yang berlubang. Kedepan tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah. Kedepan prabrik berdiri yang kerjanya harus orang Jawa Barat. Kedepan seluruh rakyat orang miskin memiliki hak yang sama dan setara dengan orang-orang kaya. Rumah-rumah tertata, jalan-jalan tertata. Sehingga kita tidak lagi ribut dengan sampah dalam setiap waktu. Yang pada akhirnya, kita ingin masyarakat Jawa Barat, masyarakat yang gemah ripah repeh rapi. Sarindeg saige sabobot sapi hatian. Kacayi jadwi kacarat jadisalogak. Sarindeg saige. Artinya disitu adalah silih asa, silih asi, silih asu. Dan ada yang keempat, totalitasnya adalah silih pikanya A. Inilah prinsip-prinsip dasar yang akan diwujudkan oleh pasangan dermawan dengan kalimat yang terakhir kami ungkapkan adalah pilihan masyarakat. Tahun 2004, nomor 4 pasti dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.